Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Dengan desain yang elegan, modern, kekinian, milenial Tapi juga cocok buat teman-teman yang mau pensiun atau post pensiun Ini cukup oke lah untuk dihuni Dengan harga mau tau, nanti akan saya infokan di terakhir video ini Spesifikasinya, lokasinya, dan yang lainnya Jadi jangan di skip, jangan dimatikan videonya, jangan pindah channel Jangan lupa like, subscribe, nyalakan loncengnya Dan komen juga, share ke seluruh semua platform Medsos Sobat-sobat teman-teman semuanya Check it out Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi Sobat Poking rumahnya Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat, walafiat, dan berlimpah rezeki selalu Amin ya Rabbul Alamin Teman-teman, saya sedang berada di salah satu perumahan Yang lokasinya ada di jantung pusat kota Depok Ya, sangat dekat sekali ke Jalan Juanda atau Margonda Ya, kurang lebih sekitar 10 menit aja sudah sampai Ya, tempatnya ada di mana? Nanti saya infokan di terakhir video ini Oke, perumahan ini mengusung konsep modern minimalis Dengan dua lantai semuanya Terdiri dari 30 unit lebih ya Dan tersisa sayangnya tinggal 3 unit lagi Nah, ini mudah-mudahan jadi jodoh Buat teman-teman semuanya nih Jangan sampai kehabisan ataupun unitnya sold out Nah, ini bisa dilihat ya Kita langsung review aja rumahnya Tampilan fasadnya seperti ini Dengan lebar muka sekitar 4 meter Ya, lebar muka sekitar 4 meter Tanahnya 40, 41, dan 51 Ya, sisa tinggal 3 unit itu lagi Tipenya dengan luasan tanah 40, 41, dan 51 Betul? 40, 44, 51 Sorry Ya, dibantu sama kameramen 40, 44, dan 51 Tipe bangunannya 42 semuanya Ya, dengan berapa kamar tidur Ada 3 kamar tidur Bisa ya nanti request custom layoutnya Dengan 2 kamar mandi Nah, ini tampilan depan fasadnya Ya, bisa menampung mobil Dan 1 kendaraan motor Ya, dengan spek rabat beton Gitu Kemudian juga diberikan taman Ya, yang cukup minimalis Nah, ini karena kebetulan dihook Jadi diberikan oleh si ownernya Si yang punyanya seperti ini Gitu Mau lihat seperti apa dalamnya Oh iya, sebelum dalam Kita lihat Atasnya dulu Nah, ini Jadi Atapnya ini menggunakan bitumen ya Teman-teman semuanya Kemudian Ada bukaan jendela Ya, dengan konsep Seperti Ada sisi balkon gitu ya Tapi nggak bisa dipakai buat Atau diinjek gitu Jadi bisa buat Taruh tanaman-tanaman Seperti Tanaman itu Gitu ya Nah Ada bukaan jendela hidup Kemudian di kanan Dan di Tengah-tengahnya Kemudian di kanan itu Ada jendela hidup Dengan topi-topiannya Gitu Kemudian di depan ini Juga ada Ruangan seperti ini Untuk kamar mandi ya Kemudian juga diberikan Untuk Cuci-cuci nih Dengan keran air Lalu ada saluran Pembuangan Torrent Eh apa Bukan torrent Apa namanya Safety tank Iya Nah itu safety tank Oke Kita masuk seperti apa Dan kita lihat rumahnya Seperti apa dalamnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita tutup dulu Oke Begitu masuk Kita langsung disambut dengan Minimalist living room Ya disamping disini ada tangga Dengan railingnya Menuju ke lantai duanya Lalu Disini ada toilet Untuk di lantai bawahnya Ya cukup elegan Allah menang Keputu 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 Keramiknya sampai Ujung ya Sampai habis Dengan single shower Dan Sanitairnya Ini apa Oulu Apa nih Mino Ya Seperti itu Jadi cukup bagus ya Keren Lufronaka kita lihat Ini living roomnya Masih kosongan Ini unit yang ready Teman-teman ya Ini bisa ditaruh sofa Tempat duduk Ya yang minimalis Lalu Disini ada Dapur Yang juga cukup minimalis Dengan bukaan Jenela sirkulasi Buat masak-masak Langsung keluar Atau ke Samping gitu ya Ini masih ada Tanah sisa ya Teman-teman semuanya Ini yang Agak PR sih Sebetulnya Tempat laundry ya Nah laundrynya itu Sebetulnya keluar dulu Tapi Tenang teman-teman Karena ini unit Ready-nya satu Unit aja Dan sisa yang dua unit lagi Itu Inden Jadi bisa custom Jadi nanti ada ruangan Full source untuk laundry Walaupun gak terlalu luas Tapi bisa untuk laundry Di dalam gitu ya Atau misalkan Yang unit ready ini pun Bisa dibubuk Ini untuk Diberikan ruangan Langsung akses Menuju Samping Ruangan untuk laundry Atau service area Jadi tenang Pokoknya kalau sudah Beli rumahnya Aman Bisa dibuat Seperti apa aja Sesuai dengan requestnya Teman-teman semua Nah disini Ada kamar yang cukup Minimalis Ya Ini buat orang tua Atau mungkin Buat ART kali ya Lebih cocoknya ya Gitu Ini kurang lebih Sekitar 2 meter Kali Satu setengah Ya Oke Kita lihat Lanjut Nah ini masih ada ruangan Di bawah tangga Ini untuk storage ya Barang-barang bekas Atau barang-barang yang Jarang dipakai Bisa ditaruh disini Dengan bukaan jendela Yang cukup Jeng Ya ada jendela hidupnya juga Nah ini Seperti ini Oke Keren pintunya Pake panel solid Ya Lanjut ke atas kita Ke lantai 2 nya Oh iya sebelum ke lantai 2 Saya mau review dulu Tangganya ini Menggunakan Lantai Dengan motif Kayu Nah Bukan kayu Tapi lantai motif Motif kayu Jadi kesannya Dia natural Ada sentuhan Industrialis Dengan relin hitam-hitam Seperti ini Dan kayu-kayu Dan cukup bagus ya Untuk finishingnya Keren Kita lanjut ke lantai 2 nya Kemudian di lantai 2 nya Kita langsung Bertemu dengan sedikit Selasat disini Disebelahnya Ada kamar Kedua Nah ini bisa difungsikan Untuk kamar anak Nih Ya oke banget Dengan luasan Kisaran sekitar 4 meter Kali 3 meter Sekitar 3 meter ya Kemudian juga diberikan Jendela hidup Dengan tinggi pelapa Kurang-kurangnya sekitar Hampir mendekati 3 meter Cukup nyaman Bisa ditaruh Kasur Queen ya Gitu Oke Kemudian disini Ada Sharing Sharing bathroom Cukup nyaman Agak gelap Karena memang Tidak Belum dinyalakan ya Langsungnya Saya pakai ini Tara Nah ini Diberikan Wash table Kemudian ada Single shower Kemudian dengan Aulu Sanitarnya Aulu Gitu Keramiknya sampai atas Gitu ya Oke Sekarang kita lanjut Ke Kamar terakhir Yaitu master bedroomnya Nih Das Ya cukup luas Dan cukup terang Sekitar 4 meter Dan juga Dengan Sisanya berapa ya Hampir 3,5 meter Kayaknya nih Diberikan juga Bukaan jendela Dan cahaya Dan cahaya Hidup Dua-duanya nih Ya Jadi Pastinya Sirkulasi udara Dan cahaya Cukup baik Untuk Di kamar master bedroomnya Oke Keren ya Kemudian juga Oh ya Satu lagi Diberikan instalasi AC Nah ini Ya Untuk setiap kamar ya Sekarang kita bicara Tentang Spesifikasi Lokasinya ada dimana Termasuk Aksesibilitas Dan juga Kita akan bicara Yang paling penting Harganya berapa Yuk Kita bicara di bawah Oke teman-teman Sekarang kita bicara Tentang Spesifikasi Lokasinya Kemudian juga Harganya tentunya ya Oke Bicara tentang Spesifikasi Bisa dilihat Di samping saya sini Nah dari Gentengnya Dari Dindingnya Dari lantainya Dan semua-semuanya Bisa dilihat ya Bisa di post Untuk detailnya Oke Lalu Sudah teman-teman Oke Sekarang Bicara tentang Aksesibilitasnya Ya Lokasinya berada Di Sukmajaya Ya Depok Dekat dengan Juanda Gitu Dan Ke Margonda Cukup dekat Sekitar 10-15 menitan Sudah sampai Lalu ke tol Cijago Atau ke tol Margonda Sekitar sama Sekitar 10-15 menitan Sudah sampai Lalu ke rumah sakit terdekat Juga bisa Ke rumah sakit Simpangan Depok Ataupun rumah sakit Yang mana tuh Depan ITC Mitra keluarga Juga gak terlalu jauh Pokoknya Banyak sekali Bukan lembaga ya Tempat-tempat layanan Kesehatan Seperti rumah sakit Juga Bukan layanan Ke transportasi publik Seperti Apa ya Kereta Kemudian Tadi tol Kereta itu Stasiun Depok baru Stasiun UI Juga dekat Ya Lalu Kemana lagi Kemana Ke Tempat-tempat wisata Ya Mall Kayak Margo City Ataupun Ke Mana lagi Detos ya Detos Persona Square Oh pokoknya dekat banget Oke Itu tentang Accessibilitas Pokoknya dekat kemana-mana Ke Jalan Raya Bogor Juga dekat Lalu Sekarang bicara Tentang harga Nah ini juga Penting banget ya Harganya berapa Karena sisa tinggal 3 unit lagi Harganya Dengan tipe 42 Bangunannya 3 kamar tidur 2 Kamar mandi Kemudian Tanahnya Mulai 40 Tadi ya 40 44 51 Nah itu Harganya mulai dari 599 jutaan aja Ya Dan sisanya Harganya 600 jutaan Sekitar Berapa ya Nanti bisa dilihat disini Nah ini Priceless ya Bisa dilihat teman-teman Booking fee nya berapa Booking fee nya cukup 3 juta aja DP nya cukup 5 juta Ya Dan kalau misalkan Teman-teman mau ambil KPR Maka siapkan saldo Atau biaya mengendap Karena seluruhnya Sudah free All biaya-biaya Gratis semua biaya-biaya Jadi teman-teman cukup Bayar booking fee 3 juta Bayar DP 5 juta Dan biaya saldo mengendap Sebesar cicilan Ya 3 5 8 8 Tambah berapa Sekitar 6 6 8 8 8 18 Atau 20 juta Di awal On hand Teman-teman Siap untuk memiliki Rumah impian ini Yang tinggal sedikit lagi 3 juta lagi Jadi tunggu apa lagi Dengan rumah yang keren ini Yang strategis ini Rauh jalan Di dalam perumahan Ada 5 meter Ya Akses kesini cukup dekat Dari jalan raya Bisa 2 mobil Tunggu apa lagi Segera visit Dan booking rumahnya Sekarang juga Dengan menghubungi Nomor admin Di layar ini Layar ini apa ini Ini kali ya Ya Segera visit Dan booking rumahnya Sekarang juga Sebelum harganya naik Atau unitnya Shout out Sampai jumpa lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton